Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi hari ini berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zen sekarang kita lagi berada di pengantrian tempat antrian masuk kerotoh untuk ibu-ibu masih sama dengan kemarin masih di pintu 337 yang dikenal dengan pintu bilan Hai nah seperti inilah persiapan kita disaat mengantarkan para jemaah ibu-ibu untuk masuk kerana pastikan semua ibu-ibu sudah siap dan sudah tidak lagi ada haja atau mau ke kamar mandi karena apabila satu saja tertinggal nah maka ini bisa fatal dan bisa membuat mereka tidak bisa masuk kerotoh antrian rodoh buat ibu-ibu seperti ini kita sorot satu persatu sebagai kenangan bahwa ibu-ibu ini pernah berjuang untuk masuk ke taman yang Taman itu bagian daripada Taman surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ma'abaina baiti wamin bari rawu tautun minriya dinjana konibari ala hautid sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah perjuangan yang sangat luar biasa manjang ke belakang ya manjang belakang ini sampai mencapai 500 meter bayangkan 500 meter ke belakang ibu-ibu itu harus gantri dan harus berbaris satu persatu tapi Alhamdulillah didukung dengan cuaca yang masih belum keluar matahari maka jemaah ibu-ibu ini enjoy-enjoy saja saat menunggu masuk kerotoh bisa kalau bisa silakan enggak papa dan kami sarankan kepada saudara saudari-ibu calon jemaah umrah nantinya apabila mau masuk kerotoh maka dipersiapkan ID card atau identitas travel yang nanti akan dicek oleh pihak askari ketika masuk ke dalam rautoh tersebut sangat luar biasa sekali perjuangan ibu-ibu ini untuk masuk kerotoh tanpa letih tanpa lelah mereka berdiri demi sholat di dalam rautoh nantinya dan berdoa di dalam rautoh dan mudah-mudahan saudara saudariku yang menonton video ini akan disegerakan oleh Allah untuk datang ke Masjid Nabawi ini untuk bertamu ke Baitullah nantinya untuk berziarah ke makam sang baginda Rasulullah SAW dan mudah-mudahan bisa merasakan apa yang mereka rasakan berdiri dan bertahan melepas untuk melepas kerinduan mereka kepada sang baginda Rasulullah SAW rupanya pihak askari sudah memanggil rombongan kita untuk masuk ke dalam rautoh dan beginilah saudara saudariku ketika para ibu-ibu ini dipanggil masuk ke dalam rautoh mereka berpegangan seperti ini biar tidak terpisah dengan rombongan yang lain maksudnya biar jumlah 90 jemaah ini semua bisa masuk ke dalam rautoh dengan bersamaan juga tidak lupa Ustadz Mas Huri selalu memandu mereka memantau para ibu-ibu ini untuk masuk ke dalam rautoh setelah dipastikan para jemaah amanah Indonesia ibu-ibu ini sudah masuk ke dalam rautoh semuanya maka kita pantau lagi kita lihat lagi dari sebelah kiri bagaimana proses ketika mereka masuk ke dalam rautoh nah seperti inilah saudara-saudariku ketika tasreh akan diserahkan kepada petugas yang menjaga pintu masuk ke rautoh tersebut satu persatu mereka mulai dihitung sesuaikan dengan jumlah tasreh yang Ustadz pegang kebetulan Ustadz yang memandu sekarang ini adalah Ustadz yang profesional sehingga kami tidak khawatir lagi salah satu jemaah ibu-ibu ini tidak masuk ke dalam rautoh dan dengan perjuangan Ustadz ini juga Alhamdulillah jumlah jemaah 90 ibu-ibu ini ya Insyaallah dan akan masuk ke dalam rautoh untuk sholat di dalam rautoh dan berdoa di dalam rautoh inilah proses bagaimana perjuangan ibu-ibu amanah travel amanah Indonesia ini masuk ke dalam rautoh dipimpin dipandu langsung oleh Ustadz yang berada di Arab Saudi khususnya di Madinah Al-Munawar nah dengan santai para ibu-ibu untuk ngantri untuk masuk dan menunggu panggilan dari Ustadz yang berada di depan yang memegang tasreh nah kita lihat Ustadz disitu lagi sibuk untuk memberikan menyuguhkan dan menunjukkan tasreh dari ibu-ibu calon jemaah umroh ini dan para penziaroh sudah ngantri sudah begitu banyak mengantri di tempat ini di pagi hari ini inilah detik-detik terakhir dimana para jemaah ibu-ibu dari travel amanah Indonesia ini mau masuk ke dalam rautoh nah sekarang mereka sudah mulai masuk satu persatu Alhamdulillah wasyukurillah Ustadz sudah memulai ngasih aba-aba dan menghitung satu persatu coba kita lihat menghitung satu persatu untuk ibu-ibu ini masuk ke dalam rautoh selanjutnya nanti mereka akan duduk di samping kubah hijau untuk masuk langsung ke dalam rautoh ini proses pengecekan tasreh nah disini kita ditahan ya ada apa kita nggak tahu karena kita memantau dari kejauhan mungkin proses tasrehnya atau bagaimana kita tunggu ya tapi saya yakin Ustadz yang memimpin para jemaah amanah Indonesia khusus ibu-ibu ini saya yakin beliau dapat mengatasi masalah ini separuh jemaah kita sudah masuk ke dalam rautoh separuhnya tertahan seperti ini inilah detik-detik yang paling mendebarkan ketika motowif atau saya pribadi memantau proses memantau proses masuknya para jemaah ibu-ibu ke rautoh atau ke dalam rautoh kita sambil menunggu separuh 50 diperkirakan sudah masuk ke dalam rautoh 50 tertahan dan satu persatu ya kita dicek lagi nah Alhamdulillah ya saudara saudariku jemaah amanah Indonesia sudah mulai bergeser nah sudah mulai satu persatu sudah mulai masuk semuanya Alhamdulillah kita pastikan semuanya masuk dengan perjuangan kesabaran mereka kesabaran mereka dibantu dengan gigihnya para ustadah yang berada di depan mereka satu dan di belakang yang memantau para ibu-ibu travel amanah Indonesia ini nah ini disambil pengalaman buat calon jemaah umroh nantinya apabila lagi berziaroh ingin masuk ke dalam rautoh maka harus ada izin tasreh atau dipandu langsung dipimpin langsung oleh ustadah yang sudah berpengalaman biar bisa masuk semuanya tanpa terkecuali nah jemaah kita yang terakhir itu tadi yang pakai masker itu adalah ustadah yang memantau dari belakang ada satu ustadah lagi yang memandu di depan dari Masjid Nabawi melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh